Selamat hari Rabu, Jemaat GPPB yang dikasih Tuhan. Dengan pemerintah mengizinkan beribadah di gereja, dan bahkan sekarang ini lebih banyak lagi orang boleh beribadah di satu tempat ibadah, maka menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita sebagai Jemaat GPPB datang beribadah di gedung gereja, atau tetap di rumah saja. Satu ayat ini mungkin bisa menolong kita menjawab pertanyaan itu. Dari Masmur 132 ayat yang ke-7. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Ayat ini jelas mengatakan, mari kita pergi ke kediamannya. Waktu zaman dulu adalah baik suci. Untuk kita orang Kristen adalah gedung gereja masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudari, jadi kalau hanya berdasarkan ayat ini jelas, sebaiknya kita datang ke gereja karena kita sedang datang ke kediamannya. Kita menghadap Tuhan di rumah ibadat kita. Tetapi kan ada argumentasi bahwa Tuhan ada di mana-mana, dan itulah sebabnya kita bisa melegitimasi beribadah di rumah. Betul. Tetapi sekarang kita akan membahas kalimat yang kedua. Di situ ada kalimat tumpuan kakinya. Apa itu pemahamannya? Pemahamannya adalah tumpuan kaki Allah ini adalah merujuk kepada tabut perjanjian. Tabut suci. Di situ diletakkan dua loh batu. Dalam alam pemikiran Musa dan umat Yahudi, disitulah tempat pijakan Allah di bumi. Allah ada di surga, di langit, heaven. Tetapi bagaimana Allah ada di bumi? Itu memijakan kakinya di tabut perjanjian. Tabut perjanjian waktu zaman baik suci sudah berdiri, diletakkan di ruang Maha Kudus. Dan bahkan tiap tahun harus ada ritual penyucian. Supaya Allah mau hadir di bumi. Dengan tumpuan kakinya, yaitu pada baik suci yang di dalamnya ada tabut perjanjian. Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya umat Israel walaupun gak bisa datang beribadah ke baik suci, maka kalau mereka beribadah berdua, mereka menghadap baik suci, menghadap Yerusalem. Dengan demikian, ini menolong kita sebetulnya sebagai umat beragama, bukan hanya Kristen, tetapi pada umumnya, kenapa didirikan rumah ibadat? Karena di situ kita men-setting diri kita, sedang mau berjumpa dengan Tuhan, sedang mau menyembah Tuhan secara khusus, bahkan dari segi pakaian, bahkan dari segi kesiapan hati, dan tempatnya juga didesain khusus. Itu sebabnya, hal ini bisa menolong kita sedikitnya secara psikologis. Karena kalau secara rohani, di mana saja mestinya bisa. Tetapi sebagai manusia, kita butuh ditolong juga secara psikologis, karena secara psikologis, kita tuh ada pembiasaan-pembiasaan. Kalau kita membiasakan tempat tertentu sebagai tempat ibadat kita, maka itu menolong kita menikmati ibadahnya dengan lebih baik. Itu kira-kira logika yang ini saya coba sampaikan. Dengan gereja sudah dibuka, jemaat yang Tuhan kasihi, mari sebisanya berupaya datang beribadah di gereja. Karena buat saya, apalagi dengan dasar perjanjian lama, maka memang Tuhan di tempat tertentu, bisa kita nikmati dengan lebih nyata. Di mana itu, buat gereja Tuhan adalah di tempat gerejanya masing-masing, ketika diselenggarakan ibadah di situ. Kita bisa menikmati ibadah dengan lebih baik. Sedikitnya karena didorong oleh pembiasaan syarab psikologis. Ini Bapak Ibu Saudari, mari datang beribadah ke gereja, di gedung GPBB di lantai 4. Ditunggu oleh kami, para majelis dan pengerja GPBB. Selamat Hari Rabu sekali lagi, Tuhan beserta dengan saudara sekalian semua. Amin.